Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman selamat malam mingguan semuanya yang bagi malam mingguan yang tetap di rumah tetap di rumah saja makan seadanya klaw istimewa oke malam ini saya gak teman malam mingguannya di rumah saja ini saya makan dengan ayam goreng terus sambal tomat dengan daun kemangi ini sudah saya potong-potong seperti ini sekalian ini kemanginya gratis guys karena saya cuma metik di halaman rumah sana di pekarangan rumah jadi ibu saya menanam kemangi ternyata tumbuhnya banyak sama tetangga-tangga pada minta semuanya ini ayam gorengnya ya ini saya yang masak tadi sore tuh di potong kecil-kecil tuh nah mari kita santap sambil bercerita oke nanti kalau kalian mau resepnya ada di deskripsi juga ya resep ayam resep bunga ayam sederhana dan sambal tomatnya juga sederhana dengan daun kemanginya oke malam ini gak usah kemana-mana ya lagi musim-musim seperti ini jadi ya sudah di rumah saja bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah enak sekali guys segera ya sudah saya cuci kemanginya ada yang sudah malam mingguan kemana gitu ke mall kemana kalau mau mall di Cucas kan katanya lagi sepi saya belum berani ke mall masyarakat kejuali tunda makan-makan bersama di tunda akhirnya masak sendiri dimakan di rumah bersama keluarga ada yang suka kemangi ada yang gak suka kemangi itu bisa menghilangkan bau badan juga khasiatnya ya terus kemangi itu harum ya sebenarnya gak seburuk yang kalian pikirkan taunya begitu dimakan enak di rumah itu enaknya masak sendiri gak usah beli-beli gak usah order kemana-mana gak sendiri kasih bumbu sendiri lebih puas lebih enak lebih mulai lebih praktis jadi lebih irit gak kemana-mana ya coba kalau kita ke mall ini sudah bisa berapa makan ayam seperti ini sama nalapanya sama sambelnya begini kan enak besok minggu saya juga mau masak sesuatu besok saya kasih tau resepnya juga ya hmmm tuh di belakang saya sedang bikin wacik ya wacik ketan gula merah besok saya kasih lihat seperti apa penampakannya dan rasanya seperti apa besok kita review itu secanan khas kampung ya jadi wacik saya pengen bikin wacik pandan ya yang rasanya pandan itu jadi pakai kuda pasir beras ketan tapi ya kapan-kapan aja ya hmmm pengen empuk sekali bibunya nendang meresap masakan sendiri berasa masakan restoran yeah hmmm kalian ada yang malam mingguan di luar bersama pacar bersama teman kalian makan di luar juga tetap bawa sanitizer kemanapun kalian berfiah cuci tangan makan jangan dibikir jalan karena rawan polusi dan udara dan rawan penyebaran virus dan bakteri bakteri jahat pokoknya letak hati-hati dan waspada kemanapun kita pergi berasnya gak beli yang beli hanya ayamnya saja tadi siang beras dari hasil panen sendiri alhamdulillah jadi kepanasan saya makan seperti ini malam tajadol lagi panas sepertinya memang hujan malam ini sedang pergi yang bawa motor jangan lupa bawa cas hujan kalau yang bawa mobil gak perlu cas hujan habis tapi saya gak mau nambah sudah jam segini takutnya gebuk last bite nah sekali bumbunya pokoknya nanti aku kasih resepnya di belakang bawah sini ya nanti kalian bisa coba di rumah sendiri bikin bumbunya gampang banget banyak aruman gak ripet bisa makan ayam goreng berasa di restoran tapi dengan bumbu bikinan sendiri resepnya murah simple dan tidak ripet alhamdulillah habis oke terima kasih sudah menemani makan malam saya kali ini dimana minggu gak kemana-mana yang pelacung belum bersabarlah nanti kalian lagi dipertemukan dengan judulnya pada suatu waktu yang tepat oke sekarang ini musim yang apa namanya ya istilahnya musim-musim sekarang itu musim-musim yang kurang ber apa namanya kurang cocok lah untuk keluaran kemana-mana pergi seperti biasanya jika biasanya kita pergi kemana-mana jauh-jauh di tempat keramaian dan bisa makan-makan bisa karaoke dan sebagainya istilahnya bisa jalan-jalan dengan people santai alhamdulillah tuanya untuk kali ini dihindari dulu ya kemana-mana dalam waktu yang apa namanya pergi misalnya lama di luar pergi ke kerumunan orang yang rame-rame pokoknya dihindari dulu saya ajak karaoke saya tunda makan-makan saya tunda dengan teman-teman mudah-mudahan wabah-wabah itu cepat berakhir dan Indonesia segera higienis dan steril dari wabah-wabah yang berbahaya dan semuanya aman masyarakat tetap tenang mudah-mudahan tetap sehat selalu dilindungi dan dijauhkan dari segala macam keburukan oleh Tuhan Yang Maha Esa terima kasih sudah mengikuti vlog saya kali ini makan malam saya jadi lebih bermakna dengan adanya kalian bersama saya nanti yang sudah mencoba resep saya tolong share atau komen ya nanti saya akan balas satu-satu rasanya gimana pokoknya saya tunggu jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis tidak dibungut biaya sekalipun oke terima kasih sudah bersama saya malam ini sampai jumpa lagi besok saya Gede selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh happy weekend sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax